Aktivitas tambang batu bara yang dikelola PT Harapan Sejahtera Bara Bersama di Kelurahan Nurian Luncu, Kejamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari kini berdampak terhadap ruas jalan kabupaten hingga mengalami kerusakan yang sangat parah. Kondisi ini membuat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah setempat, Ajri Sawindra, merasa geram dengan pihak perusahaan. Sebab setelah mengetahui adanya kerusakan terhadap ruas jalan tersebut, pihak Dinas PUTR Kabupaten Batanghari sudah dua kali melayangkan surat kepada pihak perusahaan untuk bertanggung jawab melakukan perbaikan. Namun sayangnya setelah turun ke lokasi pada Jumat sore 19 April 2024 kemarin, Kepala Dinas PUTR Batanghari Ajri Sawindra menilai bahwa perbaikan yang dilakukan PT Harapan Sejahtera Bara Bersama IDI terkesan tidak serius atau tidak maksimal, lantaran hanya ditimbun seadanya saja. Kami sudah melayangkan dua kali surat, surat pertama dan surat kedua, tanggal 9 Maret dan kedua kemarin, tanggal 17, 17 April, surat kedua. Ternyata sampai hari ini kami lihat langsung lapangan bahwa situasinya masih belum ada perubahan. Artinya dengan cara yang dibuat hari ini, artinya seperti main-main. S.B.B. tidak melihat dampak sosial ketika akses jalan ini terganggu. Karena menjadi aset negara yang hari ini mungkin memang bisa kita kategorikan unsur kesengajaan sehingga berdampak untuk mengganggu kalau lintas. Padahal kerusakan ruas jalan yang menghubungkan antara desa maupun kelurahan tersebut diperkirakan dengan panjang sekitar 30 meter. Bahkan sebagian badan jalan sudah tergerus atau mengalami longsor akibat aktivitas tambang batubara. Sehingga jika tidak ditangani secara maksimal, ruas jalan tersebut terancam akan putus serta mengganggu ases lalu lintas di wilayah tersebut. Menurut Kepala Dinas PUTR Kabupaten Batangari, Adjirisawindra, kerusakan yang terjadi pada ruas jalan kabupaten tersebut diketahui berlangsung sejak awal Maret 2024 lalu. Kondisi ini tidak hanya merusak lingkungan atau merugikan masyarakat serta pengendara yang berlintas, akan tetapi juga dipastikan menimbulkan kerugian terhadap negara, khususnya daerah setempat.